Jadi cara makan itu seperti itu, kumpul biasakan di rumah kalau ada kesempatan makan dengan anak-anak, biasakan dengan cara makan bareng, kemudian agar kita juga melihat bagaimana anak-anak kita itu kalau makan bisa punya adab dengan saudaranya, gak rebutan jadi saling memperhatikan, saling tolong menolong, kadang-kadang dorong makan dik dorong jadi Masya Allah itu indah, makan bersama kemudian baca Bismillah, maka akan diberkailah makan kita bab tentang cara makan ini cara makan itu adalah dari pinggir kalau makan itu jangan langsung diambil tengahnya, karena berkah ada di tengah, bahkan sama Imam Syafi'i dinas ditulis Imam Syafi'i dohirnya itu adalah haram kalau langsung ambil tengah, tapi sebagian ulama termasuk ulama Syafi'i mengatakan Sunnah Imam Syafi'i sendiri beliau menuliskan bahwasannya haram jadi kalau makan jangan dicoplok tengahnya berkah ada di tengah jadi kalau talam dari pinggir kalau piring juga dari pinggir jangan langsung blok tengah begitu Nabi pernah juga bersabda dan ini sudah pernah kita baca makanlah dari apa yang paling dekat denganmu jangan mengambil di wilayahnya temanmu mutafqan alaihikamah sabak hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari bunyi hadisnya selanjutnya adalah semoga Allah senantiasa meridui keduanya dari baginda Nabi SAW berkata berkah itu akan diturunkan oleh Allah di tengah-tengah makanan kemudian merata maka kalau kamu makan dari pinggirnya jangan engkau makan dari tengah hadis diriwatkan oleh Imam Abu Dawud dan beliau berkata Imam Tirmidhi hadis Hasan Suhih hadis ini Hasan Suhih terima kasih